Intro Pemirsa Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina meresmikan Gedung Baru Lembaga Pendidikan Madinatotakwa Banjarmasin. Hadirnya Gedung Baru yang memfasilitas ini diharapkan akan lahir generasi pembaca dan penghafal Al-Quran. Penanda tanganan prasasti oleh Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina dan dilanjutkan pengguntingan pita disaksikan langsung para tamu undangan menandai diresmikannya Gedung Baru Lembaga Pendidikan Madinatotakwa Banjarmasin. Gedung Baru yang memiliki beberapa ruang kelas tersebut merupakan tempat pendidikan berbasis Al-Quran seperti PTQ, Pondok Tafis, TK, dan SD Islam. Tak hanya meresmikan orang nomor satu di Kota Banjarmasin ini juga menyempatkan diri meninjau langsung ruangan demi ruangan di Gedung Berlantai 2 tersebut. Beriku jalan berarah, temuimu di syurga, terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkanku bertaubat. Ibn Sina berharap dengan adanya Gedung Baru Lembaga Madinatotakwa merupakan PTQ, Pondok Tafis, dan TK serta SD Islam ini, ke depannya akan lahir generasi Qur'ani. Kita berharap dari sini akan lahir generasi yang bisa baca tulis orang, termasuk juga menjadi penghapal burka. Karena bagaimanapun juga sebuah kota berkembang pusat maju seperti Banjarmasin. Kalau kemudian generasinya lupa dengan agama, kemudian menjadi generasi yang tidak punya prinsip dan karakter itu akan tidak ada di dalam maknanya kemajuan kota. Tapi sehingga dalam perkembangan kemajuan kota Banjarmasin, generasi Qur'ani juga terbentuk, kemudian kehidupan beragamanya juga tetap bisa terpelihara dengan baik, kira kota itu akan menjadi Madinat yang bertakwa, ke Madinat bertakwa, kemudian seperti itu. Sementara itu Kepala LPMT Banjarmasin Nurul Madinat menyatakan, sangat bersyukur Gedung Baru ini bisa terwujud dan langsung diresmikan wali kota Banjarmasin. Gedung Baru ini digunakan untuk pendidikan TK dan SD Islam pada pagi hari, sedangkan siangnya untuk taman pendidikan Al-Quran, serta sore hingga malam untuk tahfiz. Menariknya lagi, Gedung Baru ini juga akan memfasilitasi para orang tua yang ingin menghafal Al-Quran. Kami mengharap ini sekolah ini yang paginya adalah TK, kemudian kami lanjutkan dengan SD-nya, Pak Pak. Sorenya TK Al-Quran, sore terus malamnya lagi tahfiz. Dan akan kami tambah waktu yang kosong dengan orang tua yang ingin ikut menghafal Al-Quran, Pak. Oh orang tua juga ya. Dan mencintai Al-Quran di kota Banjarmasin. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Ohail, Bancar TV